Asik mandi dan bermain di parit bekas Galian Beko milik perkebunan sawit, dua pocah tewas tenggelam di desa Sisumut, Labuhan Batu, Selatan, Sumatera Utara. Peristiwa ini sontak mengegarkan warga karena korban tak kunjung pulang saat hari mulai gelam. Suasana duga mendalam dirasakan orang tua dan warga menyusul tewasnya dua anak bertetangga akibat tenggelam. Kedua korban adalah anak laki-laki berunisial VCIP berumur 7 tahun dan AWS umur 8 tahun yang tewas di Galian Beko, Dusun, Afdeling, 3 Perkebunan PTPN3, Desa Sisumut, Kecamatan, Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Korban pertama kali ditemukan salah satu orang tua korban sekitar pukul 7 Senin malam setelah dicari-cari karena tak kunjung pulang saat hari mulai petang. Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Labuhan Batu Selatan Ilham Daulai mengatakan peristiwa ini bermula saat lima orang anak bermain dan mandi-mandi di kolam tersebut. Namun karena kondisi kolam cukup dalam serta tanpa rambu-rambu maupun pembatas, akhirnya dua di antaranya tak mampu naik ke permukaan. Sementara karena panik dan takut, tiga anak lainnya pulang ke rumah namun tidak memberitahukan ke orang tua. Ilham pun mempertanyakan pemasangan rambu baru dilakukan setelah ada kejadian. Kita wawancarai anak-anak yang tiga tadi yang ikut dengan korban yang dua tadi, mereka mengatakan memang pelang ini semalam tidak ada. Tapi tadi pagi sudah ada, itu kita tidak tahu yang pastinya memang kita di sini merasa sangat prihatin lah terkait kejadian ini. Humas PT PN3 Kebunan Sisumut, Soni Mailala menjelaskan, pembuatan parit telah sesuai SOP untuk menampung air seagar jalan dapat dilalui saat musim hujan. Pihanya juga membantah pemasangan pelang larangan mandi dilakukan usai kejadian. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, AINews melaporkan.